Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini kita akan bahas tentang burung berkutut Burung berkutut memiliki tubuh berkuran kecil Burung ini bertubuh ramping dan berekor panjang Kepalanya berwarna abu-abu dengan leher dan bagian sisi bergaris halus Dan punggungnya berwarna coklat dengan tepi warna hitam Burung ini pemakan biji-bijian dan banyak dibelihara oleh orang-orang Gara memiliki suara kicauan yang khas dan beberapa dianggap memiliki atau membawa keberuntungan Pagi ini saya tertarik mendengar suara berkutut yang tiba-tiba muncul dan terdengar di telinga saya Ternyata posisinya tepat di atas genteng Saya segera mengambil kamera dan mendokumentasikan peristiwa tersebut Yang mana burung ini dia burung liar Tapi dia sering sekali muncul dan hingga di atas atap rumah seseorang Nah saya jadi curiga guys Jangan-jangan dia memiliki atau membuat sarang di sekitar genteng tersebut Coba saya periksa ya Oh ya guys Burung bertubu ramping ini hidup berpasangan atau berkelompok kecil Nah berkutut jawa itu biasa makan di permukaan tanah Kadang-kadang mereka berkumpul untuk minum di sumber air Sarangnya berbentuk datar tipis terbuat dari ranting-ranting Sang telurnya berwarna putih dan biasanya jumlahnya tidak banyak Sekitar dua atau tiga putih saja Setelah perkutut itu pergi dari atas genteng Maka pandangan mata saya tertuju pada bangunan dua lantai Yang tepat berada di sebelahnya Dan benar saja setelah saya zoom Nampak satu ekor lagi burung berkutut lainnya Tepat berada di atas dari bangunan dua lantai tersebut Tepatnya di pagar pembatas bagian atas Apakah dia membuat sarang di sekitar tempat tersebut ya Baiklah guys Kita akan amati terus pergerakan dari burung tersebut Oh ya guys Burung berkutut ini biasanya dipelihara sebagai hewan peliharaan Yang oleh para penghobi burung Biasanya hanya akan diberi makanan berupa biji-bijian Seperti milet putih, milet merah, jawawut, gabah bukuran kerjil Ataupun ketan hitam Nah tapi terkadang ada juga penghobi yang memberinya pakan tambahan Berupakan arisid, biji koden, biji sawi Dan untuk menjaga stamina Dan mengkondisikan burung berkutut Maka para penghobi biasanya juga akan memberi jamu Jamu-jamuan atau vitamin Untuk merangsang bunyi atau kicaunya Sebentar guys Dia naik ke atas pagar besi Kemudian dia masuk ke dalam rimbunan dari daun-daun tersebut Jangan-jangan disitu sarangnya guys Kita tunggu sebentar ya Lalu dia keluar lagi ya guys Dia keluar lagi Tampaknya memang dia membuat sarang di dalam tanaman tersebut Jadi ternyata dia membuat sarangnya itu Di tanaman di atas pot Di dalam pot itu ada tanaman dan pot atau tanaman itu Ditaruh di lantai atas dari sebuah bangunan berlantai dua Nah kemungkinan ini lantai bagian atasnya ini Ini jarang ditempati guys Atau jarang dikunjungi oleh pemilik rumah Sehingga burung itu dia bisa atau dia mau membuat sarang di atasnya Oke Semoga lancar ya burung ya Oh ya guys Jika berkutut peliharaan Tadi biasa diberi makanan berupa biji-bijian Maka burung perkutut liar ini Dia biasa memakan rumputan Benih-benih gulma dan juga serangga Sehingga dimungkinkan di alam liarnya Dia mempunyai manfaat Sebagai pengontrol alami gulma dan serangga Burung perkutut ini mempunyai kebiasaan terbang dan bertengger di kebun atau ladang Dan juga mencari makanan pada jalan yang jarang dilintasi oleh manusia Dia pergi guys Dia pergi Kita tunggu dia kembali Burung perkutut telah kembali guys Dan zoom lagi kita lihat lagi dari jalan dekat Ternyata benar Dia sedang Di parunya Dia sedang membawa ranting Nah ini ranting yang dibawa Ranting-ranting kering Ini dibawa Ini adalah untuk menyusun Dari sarangnya Jadi benar guys Dia benar-benar membuat sarang Pada tanaman tersebut Yang berada di lantai dua Atau di atap Sebuah bangunan tersebut Luar biasa ya Semoga sarang dan telur-telurmu Aman ya burung Dari semua gangguan predator Dari gangguan manusia Sehingga telur-telurmu bisa menetas Dan kemudian Menjadi generasi-generasi baru Dari burung perkutut Yang hidup di alam bebas Atau di alam liar Oh ya guys Apabila Dalam pemeliharaan burung perkutut ini Selain diberikan Pakan Yang bermutu Seperti yang tadi diceritakan di awal Nah burung perkutut ini Yang dipelihara oleh para penghobi burung Biasanya juga memerlukan Penjemuran di bawah sinar matahari Secara langsung Untuk menjaga kesehatannya Para penghobi sih Biasanya Dia akan menyemur perkutut kesayangannya Di tiang kerean Yang dengan ketinggian sampai 7 meter Nah guys Untuk perkutut liar ini Dia berjemur sendiri di atas Atas bangunan Atau di pohon di dekat sarangnya Dan dia juga berjemur Atau terkena matahari secara langsung Nah ini Ternyata juga Bermanfaat bagi Kesehatan burung perkutut tersebut Nah guys Sekian dulu ya Pembicaraan kita Mengenai burung perkutut ini Dan burung ini Bagi para penghobi burung Merupakan satu burung yang Sangat istimewa Dan saat ini Sering juga diperlombakan Untuk mendapatkan Suara yang paling indah Nah guys Terima kasih sudah menonton video ini ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini ya